Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soli lah semua yang ada di rumah Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Oke pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas soal mengenai diagram batang Jika sebelumnya kita sudah membahas materi diagram batang Dan membaca bagaimana cara membaca diagram batang Maka untuk kalian kita akan membahas soal Bagaimana cara membaca dan memahami diagram batang Sebelum kita lanjut ke soal tersebut Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Doa sebelum belajar Nah untuk soal pertama Coba perhatikan diagram batang di papak tulis Di sini ada diagram batang mengenai berat badan siswa Oke Untuk menjawab soal-soal ini Kita harus paham bagaimana sih cara membacanya Pada video sebelumnya Pada video sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan mengenai cara membaca diagram batang Oke Soal pertama Banyak siswa yang berat badannya sama dengan 25 kg adalah Oke berarti kita perhatikan Berat badan di sini adalah berat badan siswa dalam kilogram Coba perhatikan berat badan siswa yang 25 kg 25 kg mempunyai Yang berat badannya 25 kg ada berapa siswa? Ya betul ada 8 siswa Maka banyak siswa yang berat badannya 25 kg adalah sebanyak 8 siswa Oke 8 siswa Good job Lanjut yang kedua Banyak siswa yang berat badannya 30 kg Coba perhatikan Yang berat badannya 30 kg Di sini Oke perhatikan Banyak siswanya 16 Good job Betul ya Berat badan siswa 30 kg itu siswanya sebanyak 16 siswa Oke seperti itu dalam menjawab soal mengenai diagram batang Kalau ada pertanyaan lagi Berapa selisih berat badan siswa 25 kg dan berat badan siswa 30 kg Oke ingat Kalau yang ditanyakan itu selisih berarti harus dikurang Berat badan siswa yang 25 kg tadi 8 siswa Sedangkan yang 30 kg itu 16 siswa Berarti 16 dikurang 8 Ya selisihnya berarti 8 siswa Seperti itu ya Jika ditanyakan berapa jumlah siswa yang mempunyai berat badan 25 kg dan siswa yang mempunyai berat badan 30 kg Mudah berarti tinggal jumlah saja tinggal ditambah 8 ditambah 6 Sama dengan 24 siswa 24 siswa Good job Oke demikianlah soal mengenai diagram batang Semoga soli-soli yang semua yang ada di rumah dapat memahami apa yang telah ustazah jelaskan hari ini Oke Untuk latihan di rumah silahkan kerjakan di buku paket halaman 155 nomor 5 Oke Oke ustazah ulang ya Silahkan kerjakan di buku paket halaman 155 nomor 5 Oke Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahi rabbil alamin Doa ke firatul majelis Kurang lebihnya ustazah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.